Kutukan paling mengerikan dalam sepak bola Kutukan Muntari menjadi kutukan paling mengerikan dalam sejarah sepak bola, khususnya bagi Buffon. Ini terjadi pada tahun 2012 yang lalu, saat itu Juventus bersuah dengan Acemilan pada laga yang sangat menentukan bagi kedua klub beraksasa asal Italia tersebut. Namun muncul kejadian aneh di tengah pertandingan ini, Muntari yang merasa sundulannya telah masuk ke gawang Buffon ternyata dianulir oleh Wasid. Padahal bola yang telah disundul oleh Muntari sudah melewati garis gawang, namun Buffon pun tidak mengakui gol yang telah dibuat oleh Muntari pada saat itu. Muntari pun kesal dan mengutuk Buffon bahwasannya ia tidak akan pernah menjuarai Liga Champion sepanjang karirnya. Kutukan Muntari pun menjadi kenyataan, Buffon pun sempat pergi ke tim yang bertabur bintang yaitu PSG untuk memburu trofi si kuping lebar itu. Sayangnya Buffon bersama PSG hanya mampu menjadi runner-up saja. Meskipun belum pensiun, Buffon yang saat ini bermain bersama Farma di seri B sudah tidak mungkin lagi punya kesempatan untuk meraih trofi Liga Champions tersebut. Jangan lupa like dan subscribe channel Youtube kami agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar dunia sepak bola. Dan satu hal lagi yang paling penting, agar kalian punya bahan obrolan ditongkrongan. Karena sebaik-baiknya manusia ditongkrongan, dialah yang memulai obrolan dengan topik seputar sepak bola.